Titik terang dasib Victor Iqbnevo, klub kaya siap tebus back Persib. Siasat Borneo Asik putuskan dominasi perkasa Persib. Tiga monster Persib ancam tata Borneo Asik. Klub kaya siap tebus back Persib. Sempat dipinggirkan pelatih Persib sebelumnya, yakni Luis Mila. Sekini nasib Victor Iqbnevo di Persib mulai ada titik terang. Digabarkan nasib Victor Iqbnevo di Persib ada titik terang karena Victor Iqbnevo dilirik klub kaya Liga 2 di perusahaan transfer musim ini. Hal itu dikarenakan pengamat Persib Roni Anwari saat membahas nasib Victor Iqbnevo di Persib Bandung musim ini. Menurut Roni Anwari, sejak musim lalu Victor Iqbnevo mau dipinjamkan dari Persib bersama Ezra Walian. Victor Iqbnevo sudah dilirik oleh klub Liga 2 yang mana mungkin bisa menjadi reuni dengan pemain Persib pura terdahulu. Ujar Roni Anwari dilansir dari Youtubenya. Namun begitu Roni Anwari mengaku belum bisa menyebutkan nama klub Liga 2 yang melirik Victor Iqbnevo untuk bergabung tersebut. Alasannya karena saat ini berusaha transfer Liga 1 2023-2024 belum dibuka. Meski begitu, infonya kata Roni Anwari, klub kaya Raya Liga 2 yang melirik Victor Iqbnevo itu akan membeli 3 pemain dari Liga 1 sekaligus. Jika Victor Iqbnevo jadi ke Liga 2, maka pelatih Persib nanti harus mencari penggantinya untuk di lini pertahanan Persib. Hadapun pemain baru Persib pengganti Victor Iqbnevo tersebut, nantinya adalah pemain belakang lokal bukan asing. Pemain belakang lokal tersebut nantinya akan menjadi pendamping di Kuipers dan Alberto Rodriguez di jantung pertahanan Persib. Salah satu alasan kenapa pengganti Victor Iqbnevo nantinya adalah pemain lokal dan bukan asing, karena Victor Iqbnevo adalah pemain naturalisasi. Di saat yang sama, untuk pemain asing yang masih belum jelas nasibnya untuk muslim atau putaran kedua sampai saat ini adalah Levi Madinah. Siasat Borneo Asi putuskan dominasi perkasa Persib Borneo Asi menjamu Persib Bandung di pekan ke-16 BRL Liga 1 mendatang. Borneo menganggap Persib adalah ancaman nyata untuk menjaga lepas setetan di punca kelas main sementara Liga 1 musim ini. Peter Wiestra pun tak tinggal diam dengan dominasi perkasa Persib sejauh ini. Diketahui Persib melesat menjadi tim yang kembali menakutkan setelah tersiok-siok di awal musim. Bergabungnya, William Blum dinilai semakin menyempurnakan skema total futbol ala Peter Wiestra di Borneo Asi. Ya, William Blum tak butuh waktu lama untuk menganggur setelah didebak PSM Makassar. Pemain berkebangsaan belada itu langsung digait oleh Borneo Asi yang bersatu sebagai pemunca kelas main Liga 1. Pilihan Blum akan semakin membuat lini tengah Borneo Asi, Kian Soliel. William Blum diminta untuk bisa membantu squad basut neta meraih target utama yakni menjadi juara Liga 1 2023-2024. Pilihan Borneo Asi yang diberikan kepada Blum pun bukan tanpa alasan. Borneo Asi menilai eks penyerang PSM Makassar itu memiliki karakter yang sesuai dengan keinginan pelatih kepala Peter Wiestra. Kedatangan William Blum semakin membuat squad Borneo Asi bertabur bintang. Kombinasi pemain asing dan lokal Borneo Asi dinilai sangat mempunyai dari lini pertahanan hingga lini serang. Pilihan prim bakal semakin membuat pesut etam ditakuti lawan-lawannya. 3. Monaster Persib Ancam Tahta Borneo Asi Tim pesutan Bujadodak ini mampu menjaga tren positif dalam delapan laga berturut-turut tanpa kekalahan. Dua ibang dan enam kali meraih kemenangan. Persib tak pernah kalah lagi sejak tumbang di markas Persisolo pada 8 Agustus 2023. Hasil itu mempati merjulukan Pangeran Biru melesat ke papan atas setelah sebelumnya menempati posisi ke-16 kelas main BRI Liga 1 musim ini. Kembangitan Persib musim ini tentunya tidak lepas dari kerja sama tim dan rajikan yang diterapkan dari pelatih Bujadodak setelah menggantikan Louis Milan. Selain itu tentunya ada tiga pemain yang boleh jadi sebagai motor laju kencang Persib Bandung musim ini. Lantas, tiapasajakah mereka? Stryker Persib asal berhasil ini terlihat semakin tajam di lidi depan. Sempat absen dua laga secara beruntun lantaran cedera lutut, Davida Silva kembali menjadi sosok yang membahayakan setiap lawan. Pemain bernomor punggung 19 di Persib ini mampu melesatkan gol dalam lima laga secara beruntun. Dalam lima laga tersebut melesatkan delapan gol, diantaranya diciptakan hat-trick saat lawan Persita Tangeran. David pun mengukuhkan sebagai top scorer sementara Pangeran Biru musim ini dengan koleksi 10 gol, di mana dua gol diciptakan saat lawan mantan klubnya Persibaya Surabaya dipekan ke-15 BRI Liga 1 musim ini. Gelandang naturalisasi Persib Bandung ini cukup berperan, membawa Persib hingga tembus ke papan atas kelas men sementara BRI Liga 1 2023-2024. Kemampuannya adalah membantu serangan cukup signifikan. Dalam delapan pertandingan tak terkalahkan secara beruntun, Mark Locke telah melesatkan tiga gol dari total empat gol yang diciptakannya. Tiga gol Mark Locke tersebut tercipta saat Brice lawan PSIS Semarang di pekan ke-9 dan satu gol saat lawan Ransantra Elsie pada pekan ke-10. Bahkan pemain bernombor punggung 23 di Persib ini telah menciptakan 6 asis. Satu di antaranya asis kepada David Asilfa saat menang tiga dua lawan Persibaya Surabaya di pekan ke-15 BRI Liga 1 musim ini. Ciro Alves adalah bolster berikutnya milik Persib. Baru pulih dari cediranya, Ciro berhasil memberikan satu gol dan satu asis setelah Persib menjungkalkan Persibaya di kandang sendiri. Sasak Ciro memang menjadi pemain yang krusial. Kualitas permainan individunya dalam menembus pertahanan lawan patut diperhitungkan. Terima kasih telah menonton!